Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang kinerja data. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen. Hari ini sebanyak 24.871 spesimen. Sehingga total yang kita pereksa, akumulasinya totalnya adalah 1.122.339 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19, tambahan yang kita dapatkan adalah 1.522 orang. Sehingga saat ini totalnya menjadi 80.094 orang. Kita perhatikan distribusinya untuk kasus yang kita temukan hari ini. Sebagai berikut, Jawa Tengah melaporkan kasus baru sebanyak 261 orang, namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 120 orang. DKI Jakarta 260 orang kasus baru dan 193 orang sembuh. Jawa Timur hari ini melaporkan 165 kasus baru dan 521 orang sembuh. Sulawesi Selatan 158 kasus baru dan 113 sembuh. Kalimantan Selatan 109 kasus baru dan 41 sembuh. Sumatera Utara 99 kasus baru dan 41 sembuh. Jawa Barat 75 kasus baru dan 140 sembuh. Kita lihat ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasusnya di bawah 10 orang. Bahkan ada 6 provinsi tanpa ada penambahan kasus sama sekali, diantaranya adalah Kalimantan Barat. Tidak ada kasus baru dan juga tidak ada yang dilaporkan sembuh. Kalimantan Tengah tidak ada penambahan kasus baru, namun dilaporkan 30 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada kasus baru dan tidak ada pelaporan sembuh. Riau tidak ada kasus baru, ada satu yang dilaporkan sembuh. Papua Barat tidak ada kasus baru, empat dilaporkan sembuh. Nusa Tenggara Timur tidak ada kasus baru dan tidak ada pelaporan kasus sembuh. Kasus sembuh total yang kita dapatkan pada hari ini adalah 1.414 orang, sehingga total sembuh menjadi 39.050 orang. Kasus meninggal 87 orang, sehingga total meninggal menjadi 3.797 orang. 463 kabupaten-kota telah terdampak dari 34 provinsi. Kemudian, kasus yang kita lakukan pemantauan untuk kasus suspek sebanyak 47.859. Ini yang saat ini sedang kita pantau, dan kita akan tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap perkembangan kasus suspek ini. Saudara-saudara, secara keseluruhan gambaran-gambaran dari penanganan COVID-19 ini masih kita lihat pada aspek prarumah sakit, masih banyak kasus yang bertambah, masih terjadi proses penularan, dan artinya masih ada orang yang rentan tertular. Oleh karena itu, perhatikan betul protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Kita harus betul-betul bisa menjamin kondisi lingkungan kerja kita dalam kondisi yang terbaik, pastikan sirkulasi udara di ruang kerja kita berlangsung dengan baik, terjadi pertukaran udara yang cukup, dan kemudian juga pengaturan kapasitas ruang dengan jumlah orang yang bekerja di dalamnya disesuaikan. Hanya cara inilah yang bisa kita laksanakan, dan dengan kebersamaan sudah barang tentu ini yang akan kita butuhkan untuk menanggulangi COVID-19 secara bersama-sama. Kita pasti bisa melaksanakan ini, dan terima kasih sudah banyak saudara-saudara sekalian yang mematuhi ketentuan-ketentuan tentang protokol kesehatan ini, sehingga kita bisa kembali produktif namun tetap aman dari COVID-19. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.